Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat Baik anak-anak kita lanjutkan lagi pembelajaran pejokah kita yaitu Kelas 1 tema 1A subtema 2 pembelajaran 2 yaitu tentang gerak tubuh dalam olahraga Ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa dapat memasangkan nama olahraga dan anggota tubuh yang digunakan Kemudian siswa dapat melengkapi kegunaan anggota tubuh Kemudian selanjutnya siswa dapat mengelompokkan permainan berdasarkan anggota tubuh yang digunakan Nah anak-anak itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini Nah sekarang silahkan dengarkan penjelasan bunda Gerak tubuh dalam olahraga Olahraga adalah gerakan tubuh Guna olahraga untuk kesehatan Sepak bola, basket, dan bulu tangkis Contoh olahraga permainan Gerakan tubuh yang dilakukan setiap jenis olahraga berbeda Jadi anak-anak gerak tubuh dalam olahraga yang dimaksud disini adalah Setiap kita melakukan olahraga itu sangat berbeda Anggerakan tubuh yang kita lakukan Nah perlu diingat sebelum kita melakukan olahraga Tentu kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Tujuannya agar kita tubuh tidak mudah cedera Maka sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Nah ada pun contoh olahraga disini yaitu Sepak bola, basket, dan bulu tangkis Bola volley, bola kasti, dan lain sebagainya Nah masing-masing olahraga itu memiliki gerakan tubuh yang berbeda Saat kita melakukan olahraga tersebut Jadi contoh Misal sepak bola yaitu menggunakan anggota tubuh berupa kaki Untuk menendang bola Kemudian contoh lainnya lagi yaitu bola basket Bola basket kita melakukannya dengan menggunakan anggota tubuh berupa tangan Kemudian bola volley juga menggunakan anggota tubuh berupa tangan Nah setiap olahraga itu menggunakan gerakan tubuh yang berbeda Nah jadi anak-anak olahraga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari Dan sangat penting untuk kesehatan tubuh kita Usahakan dalam sehari kita harus ada olahraga Olahraga tidak harus yang berat-berat seperti sepak bola, bola volley, basket, dan lainnya sebagainya Tapi olahraga bisa dilakukan dengan berlari, berjalan Itu juga termasuk olahraga Agar tubuh anak-anak bunda sehat Tetapi perlu diingat sebelum kita melakukan olahraga Anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Ya Paham anak-anak? Nah cukup sekian Pembahasan kita hari ini Sebelum bunda akhiri tentu ada tugas Tugasnya yang pertama Anak-anak lihat halaman 59 Ayo pahami dan jawab Tariklah garis ke masing-masing anggota tubuh yang digunakan olahraga berikut Contoh Sepak bola menggunakan anggota tubuh berupa apa? Misalnya kaki Anak-anak bisa menarik garis ke bagian tulisan kaki Begitu juga dengan seterusnya Paham ya anak-anak? Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax